Terima kasih. Mengulik kisah rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi, publik dibikin tercengang. Diduga menjalin hubungan dengan beberapa wanita, Tengku Dewi yang tengah hamil tak bisa menahan amarah untuk membimberkan aib sang suami di media sosial. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada pasangan tersebut. Andrew menghindar, sementara Tengku Dewi terus berkuar-kuar di media sosial. Ya biasa lah kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja. Jadi gak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, hanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau men-denial apa-apa yang masuk lagi. Gue tidak mau membahas masalah yang udah ada sekarang, tapi gue ingin memperbaiki masalah yang ada di depan. Bukti menjadi salah satu alasan, mengapa Tengku Dewi tak bisa lagi melapakkan hati untuk menerima segala perbuatan sang suami. Berisnya, ketika bukti demi bukti itu telah dikumpulkan, Andrew masih berani muncul di publik sembari mengaku dirinya tak bersalah sepenuhnya. Gue gak bilang gue 100% salah, tapi gue gak bilang gue 100% benar juga, ya kan. Karena gue pengen bisa diselesaikan dengan baik secara keluargaan, dan gue pengen apapun yang terjadi sama gue sekarang adalah pelajaran buat gue. Gue sampai sekarang masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada apa dengan Andrew Andika? Dan kaya tak melakukan semua yang dibemirkan sang istri di media sosial? Dan jika tak bersalah, mengapa seminat kasus ini terkuat? Dia tak kunjung menampakkan diri? Dan mengapa pula sang istri malah memilih pisah? Dibandingkan terus bersama jika Andrew benar-benar tak bersalah? Dengan alasan yang terkesan dibuat-buat, pantaskah Andrew mengaku jika apa yang dilakukan selama ini demi anak-anak? Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua, gitu lah. Dan gue rasa, ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Dan gue berharap kayak mudah-mudahan semuanya bakal ambil PKG sih ke depan. Kalau misalnya memang itu tidak terjadi, ya seenggaknya gue sudah berusaha. Tapi akan berusaha, ya pasti lah. Up to ten, pasti, pasti. Walaupun sekarang sudah sepertinya menuju-menuju persidangan kali ya. Anak-anak mana yang menerima jika idunya dipermainkan oleh sang ayah? Anak mana pula yang setuju saat ada laporan tentang hubungan spesial sang ayah dengan wanita lain? Di saat sang ibu sedang mengandung. Pada momen inilah, pria kelahiran 10 Juli 1987 itu mengagum merindukan sosok sang anak. Setiap kali berjumpa, dia tak bisa memukiri betapa rindu dan cintanya sang putra pada dirinya. Gue gak nyangka kayak anak gue merasakan ini. Walaupun ya masih kecil, masih kecil, masih kecil. Tapi kayak setiap dia ngeliatin gue tuh, kayak matanya langsung kayak berbinar, dan gue langsung diperluk gitu loh. Gue langsung kayak yaudah kangen banget. Terlambat sudah mengungkap kegaguman pada seorang Tengku Dewi yang sudah hidup bersama Andrew selama 7 tahun lamanya. Ketika Tengku Dewi berusaha mati-matian pidanakan sang suami sekaligus mempersiapkan dokumen perceraian, Andrew malah mengungkap kesempurnaan yang ada di balik sang istri. Nah kalau itu nanti tuh kita lagi diskus ya. Belum bisa dikasih doa-doa. Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Oh gak takut, karena saya gak salah. Itu kan jelas, itu jelas sekali bahwasannya dia mengakui pada saat kejadian dan itu suap cross. Statusnya Andrew masih suami saya, Andrew menginap di rumahnya. Dari mulutnya sendiri kan. Tapusnya dia yang takut tau, bukan saya kan. Mama yang sempurna pasti, dia luar biasa, dia jago untuk mengurus anak. Dia pasangan yang sempurna sih kalau misalkan jadi seorang istri ya kalau gue bilang. Inikah yang dinamakan rayuan maut dari seorang pria? Atau justru sekedar cari aman, agar tak melulu di cerca netizen di media sosial? Pujian Andrew sepertinya sudah tak berefek. Kata-kata manis yang keluar dari mulutnya saat ini, hanya akan buat Tengku Dewi kian sakit. Entah kapan perceraian itu akan terjadi, yang jelas semua tinggal menunggu waktu. Tengku Dewi kian sakit.